Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat, warah, afiat dan terus semangat. Nah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam video kedua terkait dengan mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat perkembangan. Nah, untuk video yang kemarin kalian sudah belajar tentang perspektif perkembangan. Nah, ini adalah video lanjutan. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat perkembangan bersama saya, Bu Sofa Amalia. Nah, topik-topiknya apa saja untuk video kali ini? Kita akan lihat satu-satu. Nah, untuk agenda kita hari ini kita akan belajar tentang proses-proses dalam psikologi perkembangan. Ada tiga proses di sana, yaitu proses biologis, kognitif, dan sosioemosi. Selanjutnya, kita akan lebih dalam melihat tentang tahap-tahap atau periode-periode dalam perkembangan. Ada berapa tahap dan apa saja kita akan lihat nanti di sini. Kemudian kita juga akan memperdalam lagi tentang pentingnya usia dalam perkembangan, serta isu-isu dalam perkembangan. Nah, kita mulai ya. Apa terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Untuk yang pertama adalah tentang proses biologis, kognitif, dan sosioemosi. Di dalam perkembangan, nantinya, di tiap tahapnya, kita akan belajar satu-satu tentang proses-proses ini. Yaitu proses biologis, kognitif, dan sosioemosi. Nah, apa saja proses biologis, kognitif, dan sosioemosi? Yang pertama adalah proses biologis. Untuk proses biologis adalah terkait dengan perubahan yang bersifat dasar fisik manusia. Jadi, contohnya adalah perkembangan otak, tinggi badan, berat badan, keterampilan motorik, keadaan nutrisi, keadaan hormon, dan organ-organ dalam tubuh. Serta, gen yang diwariskan dari orang tua. Itu semua adalah proses biologis dari manusia. Kemudian yang kedua adalah proses kognitif. Untuk proses kognitif adalah terkait dengan perubahan pemikiran, pemahaman, pemecahan masalah, decision making, intelijensi, dan bahasa. Itu semua akan kita pelajari di proses kognitif manusia. Kemudian yang ketiga adalah proses sosioemosi. Yaitu adalah perubahan dalam relasi individu dengan orang lain, serta perubahan emosi dan perubahan kepribadian yang ada di dalam diri manusia. Nah, perlu kalian ingat, di dalam tahap perkembangan manusia, kita akan belajar proses-proses ini. Di mana tiap proses ini itu saling terkoneksi atau saling terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi, saling membentuk. Bisa kalian lihat di papan tulis yang ada di belakang saya, ini memang dalam gambarnya di atas adalah beririsan satu dengan yang lainnya. Antara proses biologis, kognitif, dan sosioemosi. Contohnya seperti ini. Bagaimana ketiga proses ini bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Contohnya saja ketika kita melihat salah satu fase atau periode dalam perkembangan, yaitu masa bayi. Masa bayi itu rentang usianya antara 0 sampai dengan 2 tahun. Nah, proses biologis yang terjadi apa saja? Contohnya terkait dengan perkembangan tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, kemudian asupan nutrisi, dan kemampuan motorik mereka itu adalah proses biologis dari fase bayi. Nah, proses biologis ini akan mempengaruhi proses kognitif dan sosioemosi juga dari si bayi tersebut. Jadi, misalkan saja ketika bayi diberikan asupan nutrisi yang tidak bagus dan yang bagus, itu juga akan mempengaruhi proses kognitif dan sosioemosi dari bayi tersebut. Jadi, misalkan saja diberikan asupan nutrisi yang baik, 4 sehat, 5 sempurna. Pastinya perkembangan otak dari bayi juga akan berkembang secara masimal. Jadi, akhirnya pemahaman bayi terhadap dunianya itu juga akan lebih baik daripada bayi yang mungkin asupan nutrisinya tidak bagus. Jadi, akhirnya proses dalam bayi itu mengenal dunianya bisa jadi proses pemahamannya akan lebih lambat daripada bayi yang punya asupan nutrisi yang bagus. Begitupun juga dengan proses sosioemosi. Jadi, misalkan saja karena memang asupan nutrisi kurang bagus, akhirnya proses pemahaman bayi terhadap lingkungan sekitar juga jadi kurang bagus, akhirnya relasi sosial dengan orang-orang yang dikenalnya pun juga menjadi kurang baik pula. Itu semuanya terkoneksi dalam proses ketiga proses ini, yaitu proses biologis, kognitif, dan sosioemosi. Di mana dalam satu tahap atau satu fase perkembangan manusia, pastinya ada ketiga proses ini, yaitu biologis, kognitif, dan sosioemosi. Nah, untuk proses ini, ada di setiap fase dan pastinya akan mengalami perkembangan. Perkembangan dalam tiap prosesnya. Jadi, misalkan saja masa bayi untuk sosioemosi, pastinya akan berbeda dengan ketika dia memasuki usia anak-anak tengah atau remaja. Jadi, dalam proses sosioemosi, misalkan saja ketika masa bayi, relasi sosialnya hanya dengan keluarga-keluarga terdekat. Jadi, ayah, ibu, ataupun dengan pengasuhnya. Dan ketika dia memasuki usia anak-anak tengah, kemudian remaja, pastinya relasi sosialnya akan lebih berkembang. Dia mengenal orang-orang di luar lingkup keluarganya. Nah, di sini kita paham dalam proses biologis, kognitif, dan sosioemosi ini, selain saling terikat satu dengan yang lain, dan biasanya proses ini akan berkembang. Berkembang dalam satu tahap ke tahap yang lainnya akan mengalami perubahan. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan periode-periode perkembangan. Nah, periode-periode perkembangan ini, kalau dilihat seperti gambar, pastinya mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai dengan nanti memasuki masa lansia. Tapi, di buku yang menjadi pegangan kita, nanti kita akan belajar delapan tahap perkembangan manusia. Yaitu mulai dari tahap prakelahiran, yaitu tahap pembuahan sampai dengan nanti kelahiran. Kemudian, kita juga akan belajar tentang fase bayi, yaitu mulai kelahiran, jadi usia 0 sampai dengan usia sekitar 18 sampai 24 bulan. Itu semua adalah fase bayi. Kemudian, fase yang ketiga adalah fase anak-anak awal. Nah, untuk anak-anak awal ini usianya adalah antara 2 sampai dengan usia 5 tahun. Kemudian, fase yang keempat adalah anak-anak tengah dan akhir. Kita melihat rentangnya, yaitu antara usia 6 sampai dengan usia 11 tahun. Nah, kalau dilihat di sini adalah usia-usia, yaitu usia sekolah. Sekolah dasar memang antara usia 6 sampai dengan usia 11 atau 12 tahun. Oke, itu adalah usia anak-anak tengah dan akhir. Kemudian, untuk fase yang kelima adalah fase remaja. Nah, untuk rentang usianya ini antara usia 10 sampai 12 tahun dan 18 sampai dengan 21 tahun. Jadi, rentangnya itu 10 atau 12 tahun sampai dengan 18 sampai 21 tahun atau 21 tahun. Itu adalah fase remaja. Kemudian, fase yang ke-6 adalah dewasa awal, yaitu usia antara 20-an sampai dengan usia 30 tahunan. Kemudian, dewasa menengah, yaitu usia 40 tahun sampai dengan usia 50 tahun. Dan yang terakhir adalah fase dewasa akhir, yaitu usia 60 sampai dengan usia 60 atau 70 tahun hingga kematian. Itu adalah fase akhir, yaitu dewasa akhir. Di buku Santrok ada 8 tahap ini, tapi di buku-buku yang lain mungkin memiliki fase-fase yang berbeda. Contohnya saja, di periode perkembangan yang dikembangkan oleh Baltes 2006 dan Willis dan Saye 2006, itu ada 4 tingkatan dalam periode perkembangan manusia. Yaitu tingkatan usia pertama, yaitu masa anak-anak dan kemaja. Kemudian, tingkatan usia kedua, yaitu masa dewasa utama, yaitu antara usia 20-an hingga 50 tahun. Kemudian, tingkatan usia ketiga, yaitu usia antara 60-an hingga 79 tahun. Kemudian, tingkatan usia keempat, di atas usia 80 tahun. Ini adalah 4 tingkatan usia dari Baltes. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah koneksi, yaitu keterikatan antar periode perkembangan. Jadi, bahwa di tiap tahap perkembangan itu pasti ada hubungan atau koneksi satu dengan yang lain. Jadi, setelah masa bayi masuk ke tahap masa anak-anak awal. Pastinya ada koneksi di sana. Jadi, ada koneksi di sana. Ada perkembangan. Jadi, ada perkembangan dalam satu periode, pastinya ada perkembangan. Jadi, tidak terputus. Itu adalah periode-periode perkembangan dalam diri manusia. Selanjutnya, kita akan melihat tentang pentingnya usia. Kalau menurut kalian, usia itu penting atau tidak? Pastinya penting ya. Nah, cuma dalam perkembangan itu, kita mencoba untuk melihat. Jadi, apakah dengan semakin bertambahnya usia, tingkat kebahagiaan individu juga mengalami peningkatan atau tidak? Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau dilihat dalam beberapa penelitian, ini salah satu penelitian yang ada ya. Tahun 2010 oleh Gerben dan kawan-kawan itu menemukan bahwa bagaimana hubungan antara penyakit mental dan kesehatan mental. Nah, kita tahu berarti apabila seorang mengalami penyakit mental, berarti kan tidak ada keadaan bahagia gitu ya. Jadi, perasaan bahagianya tidak sebesar orang-orang yang tidak memiliki penyakit mental. Jadi, di sini disebutkan bahwa komponen dari kesehatan mental, jadi orang yang mengalami kesehatan mental yang positif, itu adalah salah satunya adalah perasaan bahagia. Perasaan bahagia dan merasa puas di dalam kehidupannya. Jadi, atau biasa disebut sebagai emotional well-being. Jadi, orang yang merasa bahagia dan merasa puas terhadap kehidupannya selama ini, itu adalah salah satu syarat dari kesehatan mentalnya. Jadi, kesehatan mentalnya. Kesehatan mental yang positif, atau biasa disebut sebagai emotional well-being. Jadi, happy dan merasa puas dalam kehidupan, puas terhadap keseluruhan kehidupannya. Kemudian juga, ciri yang kedua adalah positive in individual function. Jadi, dia merasa bahwa ada perasaan positif dalam kehidupannya. Perasaan positif terhadap kehidupannya. Atau biasa disebut sebagai psychological well-being. Jadi, merasa bahwa interaksi sosial dengan lingkungan itu baik. Dia menerima keadaan dirinya. Kemudian, dia merasa bahwa dirinya itu memiliki pengembangan diri yang baik. Nah, itu adalah psychological well-being. Yang terakhir adalah, jadi ciri dari mental health. Kalau dari penelitiannya Garben ini adalah terkait dengan positive social functioning. Jadi, bagaimana kehidupan sosialnya. Nah, jadi kehidupan sosial atau sosial well-beingnya itu baik atau tidak. Jadi, kalau dilihat di sini, kebahagiaan seseorang itu itu. Jadi, tidak hanya dia merasa bahagia, dia merasa puas dengan kehidupannya. Tapi, dia juga merasa bahwa dirinya itu berfungsi secara bagus. Plus, juga memiliki interaksi sosial yang bagus juga. Nah, kalau dilihat dari hasilnya di tabel ini, rupanya semakin matang usia seseorang, itu semakin meningkat. Meningkat tingkat kebahagiaannya. Entah dalam emotional well-being, psychological well-being, maupun social well-beingnya. Jadi, dilihat di sini bahwa rupanya dalam beberapa penelitian, semakin matang usia seseorang, itu rupanya tingkat kebahagiaannya pun juga mengalami peningkatan. Ini adalah beberapa penelitian. Nah, penelitian lain atau studi lain juga ada di tahun 1982. Terkait dengan beberapa studi terhadap orang dewasa menemukan bahwa kebahagiaan meningkat seiring dengan perkembangan usia. Kemudian, tahun 1990, Inglehart juga memberikan pernyataan dari hasil penelitiannya. Bahwa tidak ada perbedaan kebahagiaan pada orang dewasa dari berbagai usia. Jadi, tidak ada bedanya. Jadi, bisa jadi kalau di penelitian Inglehart ini, berarti ya bisa jadi orang dewasa itu sangat individual sekali. Jadi, proses kebahagiaan itu terjadi secara individual. Jadi, maksudnya satu orang dengan yang lainnya itu tidak bisa dibedakan. Jadi, kebahagiaan itu sangat individual sekali. Kemudian, kita beralih tentang pentingnya usia. Atau konsep mengenai usia. Nah, kalau dalam psikologi perkembangan itu ada empat tingkatan usia. Yaitu usia kronologis, biologis, psikologis, dan sosial. Untuk usia kronologis, mungkin kalian sudah paham apa itu. Yaitu usia sesuai dengan tanggal lahir kalian. Misalkan saja kalian lahir di tahun 2001. Berarti sekarang kalian berusia 19 tahun. Atau mungkin lahir tahun 2000. Berarti sekarang kalian berusia 20 tahun. Nah, itu adalah usia kronologis. Tapi, kita juga perlu paham beberapa usia yang lain. Misalkan saja adalah usia biologis. Nah, usia biologis ini adalah usia yang dilihat dari keadaan kesehatan biologis dari seseorang. Jadi, misalkan saja kalian usianya 19 tahun. Tapi, bisa jadi usia biologis kalian bisa melebihi dari usia 20 tahun. Jadi, karena kondisi kesehatan biologis kalian tidak seperti layaknya usia 20 tahun. Jadi, misalkan saja kapasitas fungsional dari organ-organ tubuh atau organ-organ vital kalian itu memang tidak bekerja secara maksimal sesuai dengan usianya. Jadi, misalkan saja keadaan paru-paru, jantung, kemudian ginjal, itu tidak bekerja secara bagus. Jadi, misalkan saja pola hidup. Jadi, bisa jadi usia biologis itu bagaimana kinerja biologis atau fisik manusia itu tidak bagus. Jadi, karena pola hidup, pola makan, jadi akhirnya organ-organ vital di dalam tubuh juga tidak bekerja seperti layaknya usia kronologis seseorang. Jadi, misalkan saja ada satu anak yang memang dia merokok. Pastinya bisa jadi ketika kita melihat usia biologisnya, bisa jadi karena organ vital, yaitu organ paru-parunya. Dan amperokok itu, jadi akhirnya usia paru-parunya itu lebih tua daripada usia kronologisnya. Itu berarti kan pola hidup, gaya hidup, pola makan, pola kesehatan di dalam kehidupan seseorang itu sangat mempengaruhi usia biologis seseorang. Ada juga kasus lain. Misalkan saja nenek-nenek atau kakek-kakek usia 80 tahun masih sehat secara fisik. Mampu untuk berjalan jauh, melakukan lari atau eksersis tubuh gitu ya. Jadi, diminta untuk berenang itu kuat. Kemudian diminta untuk berlari itu kuat. Kemudian diminta untuk bersepeda dengan beberapa kilometer itu beliau masih bisa melakukan aktivitas fisik tersebut. Berarti kalau dilihat, walaupun usia kronologisnya adalah usia 70 atau 80 tahun, tapi keadaan fisik dari organ biologisnya itu bisa jadi lebih mudah daripada usia kronologisnya. Itu adalah usia biologis. Kemudian yang ketiga adalah usia psikologis. Yaitu kapasitas kemampuan adaptasi individu dibandingkan kapasitas adaptif individu yang memiliki usia kronologis yang sama. Itu adalah usia psikologis. Jadi, kemampuan individu untuk beradaptasi pada situasi-situasi yang baru. Itu berarti adalah usia psikologis seseorang. Jadi, misalkan saja kalian saat ini sebagai mahasiswa, kemarin mungkin lingkungannya adalah lingkungan sekolah menengah atas. Yang tiga tahun kalian sudah bersama dengan teman-teman SMA kalian. Kemudian kalian masuk ke lingkungan yang baru. Dan kalian butuh untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut. Nah, itu kan berarti kan kemampuan untuk beradaptasi itu adalah contoh dari usia psikologis kalian. Misalkan saja, rupanya selama satu tahun menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, rupanya kamu tidak bisa move on dengan keadaanmu yang dulu. Jadi, misalkan saja kamu mudah berkandung. Padahal kalau untuk mahasiswa itu kan butuh yang namanya kemandirian. Jadi, mandiri dalam belajar, mandiri dalam menyelesaikan masalah. Rupanya, kamu tidak cukup pintar untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru tersebut. Jadi, masih bergantung dengan orang tua. Kemudian juga dalam proses pengerjaan tugas-tugas dan yang lain-lain harus dibantu dan yang lain-lain. Nah, itu berarti usia psikologisnya masih tidak sesuai atau belum sesuai dengan usia kronologisnya. Jadi, seharusnya kalau untuk mahasiswa ya mampu melakukan semuanya sendiri, tidak perlu bergantung terhadap ke orang tua maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu adalah usia psikologis. Kemudian juga ada usia sosial. Jadi, peran-peran dan harapan-harapan sosial yang terkait dengan usia seseorang. Nah, misal seorang perempuan yang sudah memiliki anak, apakah ia sudah bisa menjalankan peran dan tugasnya sebagai seorang ibu? Nah, itu adalah usia sosial. Jadi, terkait dengan peran-peran sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi, kalau misalkan saja kalian sekarang adalah peran kalian adalah sebagai anak, tapi juga sebagai mahasiswa. Nah, berarti apakah kalian mampu menjalankan peran kalian itu? Itu termasuk dalam usia sosial. Oke, semoga jelas ya terkait dengan pentingnya usia. Selanjutnya adalah isu-isu atau perdebatan dalam permasalahan psikologi perkembangan. Jadi, beberapa isu terkait dengan permasalahan dalam perkembangan. Yang pertama adalah terkait dengan nature versus nurture. Jadi, bawaan dan pengasuhan. Jadi, memang ketika kita belajar psikologi perkembangan, kadang ada pro dan kontra. Ketika seseorang itu mengalami perkembangan yang di luar tahap perkembangan anak-anak seusianya, kita juga butuh tahu apakah ada faktor nature, bawaan, ataukah ada juga faktor nurture, pengasuhan maupun lingkungan. Nah, itu ya. Jadi, ketika kita melihat situasi yang ada di dalam diri seseorang, itu sesuatu yang terkait dengan kondisi psikologi seseorang, kita juga perlu untuk melihat apakah itu adalah faktor bawaan ataukah faktor pengasuhan atau lingkungan. Nah, perdebatan ini sering muncul. Tapi, kita harus paham. Jadi, bahwa memang dalam diri manusia itu ada dua faktor yang mempengaruhi. Bisa jadi karena faktor bawaan dan juga bisa jadi karena faktor lingkungan atau pengasuhan. Kemudian, isu yang kedua adalah terkait dengan apakah perkembangan itu stabil ataukah berubah. Stability atau change. Stability versus change. Nah, perdebatan tentang bagaimana perkembangan manusia dipengaruhi oleh pengalaman awal yang sifatnya stabil atau manusia itu akan berkembang menjadi individu yang berbeda dari sebelumnya. Jadi, misalkan saja, apakah seseorang itu ketika tidak mampu berinteraksi sosial dengan orang lain, itu akan stabil, jadi di situasi-situasi yang lain juga dia akan tidak mampu untuk berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Ataukah keadaan ini bisa dirubah atau mengalami perubahan. Nah, itu juga menjadi perdebatan. Tapi, bisa jadi itu sangat individual juga ya. Bisa jadi karena kondisi dan yang lain-lain. Akhirnya, ada perkembangan di dalam diri individu itu yang mengalami perubahan. Tapi, juga ada juga yang terlihat stabil atau tidak mengalami perubahan. Nah, itu ya. Kemudian, yang terakhir adalah kontinuitas versus diskontinuitas. Ini berfokus sejauh mana perkembangan terjadi secara bertahap dan melibatkan perubahan yang bersifat kumulatif atau kontinu atau perkembangan dari satu tahap ke tahap berikutnya terjadi dengan cara yang sama sekali berbeda. Jadi, ini disebut sebagai kontinu versus diskontinu. Jadi, misalkan saja dalam perkembangan bahasa, bahasa dari fase bayi ke anak-anak, Nah, kita bisa melihat itu sebagai hal yang kontinu, gitu ya. Kontinuiti. Kontinuitinya seperti apa? Misalkan saja, berbicara atau perkembangan bahasa itu kan tidak ujuk-ujuk. Anak itu bisa berbicara. Pasti ada tahapannya, gitu ya. Misalkan saja ketika usia bayi, dia bubbling, gitu ya. Baba-baba, mama-mama. Setelah belajar baba-baba, mama-mama, akhirnya bisa merangkai satu kata. Jadi, bapak, mama. Nah, itu satu kata. Kemudian akhirnya di usia yang lebih matang lagi, dia bisa menyebutkan dua kata untuk menjelaskan suatu maksud. Kemudian akhirnya bisa berbicara seperti layaknya usia-usia perkembangan anak. Nah, itu kan berarti bersifat kumulatif, ya. Apa namanya? Kontinu, gitu ya. Jadi, kontinu. Jadi, ada proses yang harus dilewati sehingga seseorang itu punya kemampuan yang lebih bagus. Nah, itu ya. Kemudian juga ada diskontinu, gitu ya. Diskontinu. Contohnya saja, misalkan saja kok layaknya seperti tahu-tahu, gitu ya. Tahu-tahu seperti, apa namanya, kepompong, tahu-tahu sudah jadi kupu-kupu. Itu adalah diskontinu. Seperti layaknya kok tidak terjadi secara kontinu, tapi secara tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba. Misalkan saja ketika anak-anak itu dari merangkak kemudian berjalan, gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi orang melihatnya, tahu-tahu kok sudah bisa berjalan. Pastinya itu adalah seperti layaknya ada fase yang berbeda atau diskontinu. Oke, semoga jelas terkait dengan isu-isu dalam perkembangan. Yang terakhir adalah evaluasi dalam isu-isu perkembangan. Banyak ahli dalam perkembangan itu yang sepakat bahwa perkembangan itu yang pertama tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor bawaan. Atau sepenuhnya itu dipengaruhi oleh faktor pengasuhan. Jadi, memang benar ada faktor bawaan, tapi juga ada juga faktor lainnya, yaitu faktor pengasuhan atau faktor lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak sepenuhnya bersifat stabil atau sepenuhnya mengalami perubahan. Jadi, dalam proses perkembangan itu ada juga yang bersifat stabil, tapi juga ada juga yang berubah. Begitupun juga terkait dengan discontinu versus discontinu. Tidak sepenuhnya bersifat kontinu atau sepenuhnya adalah discontinu. Jadi, kesemua isu-isu itu, isu-isu dalam perkembangan tersebut, itu menandai perkembangan, keseluruhan tentang hidup perkembangan manusia. Jadi, dalam video ini kita belajar empat hal, yaitu terkait dengan proses biologis, kognitif, dan sosioemosi. Yang nanti proses-proses ini akan kalian pelajari di tiap tahap perkembangan manusia. Mulai bayi, sampai dengan nanti usia lansia. Kalian melihat proses biologis yang mengalami perubahan, perkembangan. Proses kognitif juga mengalami perubahan maupun perkembangan. Terus juga perkembangan proses sosioemosi. Kemudian, periode perkembangan. Jadi, tahapan-tahapan dalam perkembangan. Jadi, ada berapa tahap, itu memang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya. Tapi, di sini kita akan belajar delapan fase atau delapan tahap perkembangan. Kemudian, terkait dengan usia. Jadi, usia itu tidak hanya usia kronologis. Tapi, kita perlu juga melihat usia biologis, psikologis, dan usia sosial dari seseorang. Kemudian, yang keempat, tadi kita belajar tentang isu-isu dalam perkembangan. Jadi, apakah perkembangan itu bersifat bawaan? Ataukah perkembangan itu bersifat dipengaruhi oleh lingkungan atau pengasuhan? Kemudian, perkembangan itu bersifat stabil atau berubah? Dan perkembangan itu bersifat kontinu ataukah diskontinu? Nah, semoga jelas. Nanti, untuk lebih detailnya, kita akan belajar di tahap-tahap dalam perkembangan. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk kesediaannya. Telah melihat video ini. Semoga jelas. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada, nanti kita akan diskusikan di dalam kelas. Oke, untuk referensinya di sini, tadi saya mencuplik dari santrok dan satu jurnal yang ada yang tadi terkait dengan penelitian. Oke, semoga bermanfaat dan memberikan banyak ulasan terkait dengan sifat-sifat dalam perkembangan. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.